Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda cantik dan teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Es pisang ujur Serta bubur sum-sumnya ya Ini caranya sangat mudah dan gampang Saya videoin Tonton terus videonya sampai selesai ya Nah ini langkah pertama Saya akan kukus pisangnya ya Ini sudah aku siapkan pengukusan Dan ini sudah saya siapkan Pisang kepok ya Saya pakai pisang kepok Untuk pisangnya sila bunda Bisa pisang yang lain Tidak harus kepok seperti ini Ini sudah saya siapkan 7 buah ya Ini lumayan pisangnya itu Sedikit agak besar Lalu ini dikukus Sampai matang terlebih dahulu Sekitar 15 menit ya Sambil nunggu pisangnya matang Saya akan siapkan bahan lainnya Nah untuk bahan kulit pisangnya Ini sudah saya siapkan Ini ada air 500 ml 12,5 sendok makan tepung beras 12,5 sendok makan tepung terigu Atau 125 gram-an ya Jadi tepung terigu sama Tepung berasnya itu beratnya sama Ini 3 sendok makan penuh Gula pasir Atau 50 gram 1,4 sendok teh garam 1 bungkus santan kara Kalau bunda ada kelapa asli Bisa juga pakai 550 ml Santan asli ya Langsung tidak pakai air Berpisah seperti ini Nah disini Ini semua bahan Akan saya campur Jadi satu Terlebih dahulu Ini tepung beras Tepung terigu Gula pasir Garam Ini dicampur Ini nanti saya tambahkan pasta pandan ya Untuk warna hijaunya Lalu santan karanya Kalau bunda Enggak suka pasta pandan Bisa juga Pakai pewarna hijau aja Ini saya masukkan Satu bungkus santan karanya Lalu air Saya masukkan sedikit-sedikit Sambil diaduk-aduk Biar larut Semua bahan tepung Dan gula Serta garamnya ya Enggak begitu banyak yang menggelintir Seperti ini Oh iya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan upload Satu video ya Jadi Ini Saya akan aduk Terlebih dahulu Seperti ini Nah Setelah dirasa Enggak begitu Nampak ada tepung Semua udah larut Saya masukkan Sisa air Semua ya Lalu ini Dicampur kembali Nah Kalau dirasa Sudah cukup Tercampur Ini saya Tambahkan Pasta pandan Cukupnya Lalu ini Dicampur Kembali Ini kurang Warnanya Kurang Hijau Saya tambahkan Sedikit lagi Nah Seperti ini Sudah cukup Meski cuma Pakai pasta aja Ini aroma Yang udah Aroma Daun pandan ya Selanjutnya Ini saya Siapkan Wadah Dan ini Saya akan Saring Terlebih dahulu ya Biar Gak ada Yang bergerintil Adolannya Nah Seperti ini ya Bagi Kita Ngaduknya Lama Tetap Ada Buliran Kecil Seperti ini ya Ini Dilarutkan Sudah cukup Lalu Ini akan Saya Masak ya Nah Ini Saya Lihat dulu Pisang yang cukup Tadi Ini udah Masak Saya Matikan Dan Ini Dikupas Terlebih dahulu ya Pisangnya Nah Selanjutnya Ini Adonan Kepungnya Tadi Untuk kulit Pisangnya Ini Dimasak Sambil Diaduk-aduk ya Ini saya Pakai api Besar dulu Nanti Kalau Pancinya Ini udah Panas Saya akan Kecilkan Api ya Tapi Ini harus Terus Diaduk-aduk Biar Gak Menggumpal Nah Ini Sudah Mulai Menggumpal Kalau Seperti Ini Harus Estra Sering Diaduk-aduk Nah Seperti Ini Sudah Mulai Menyusut Ini Dimasak Sampai Benar-benar Kering Dan Adonannya Ini Sudah Menyatu Saya Pakai Api Kecil Aja Kalau Sudah Seperti Ini Seperti Ini Adonannya Sudah Mulai Menyatu Ini Pinggirnya Saya Akan Rapikan Biar Jadi Satu Ini Ditunggu Sebentar Lagi Biar Sedikit Tanah Adonannya Meski Ini Nanti Habis Ini Masih Saya Kukus Ya Bunda Setelah Dicetak Ini Nanti Dikukus Nah Seperti Ini Ini Sudah Menyatu Sudah Sudah Kelihatan Nampak Adonannya Sudah Setengah Matang Sudah Cukup Seperti Ini Lalu Saya Matikan Kompor Dan Saya Hilangkan Uap Panas Dulu Baru Dibentuk Selanjutnya Untuk Bentuk Pisang Ijunya Ini Sudah Saya Siapkan Plastik Saya Pakai Plastik Untuk Alasnya Lalu Saya Akan Apa Itu Olesi Plastiknya Ini Dengan Minyak Goreng Tipis Aja Tidak Perlu Tebal Tipis Aja Biar Ini Nanti Waktu Dipulung Pisang Ijunya Itu Tidak Lengket Bunda Nah Cukup Seperti Ini Aja Lalu Saya Ambil Sebagian Adonan Pisang Ijunya Ini Seperti Ini Adonannya Lalu Saya Akan Tipiskan Saya Tipiskan Penyet Penyet Aja Seperti Ini Kalau Bunda Mau Bilas Pakai Botol Tidak Boleh Ini Seperti Ini Aja Seperti Ini Sudah Cukup Lalu Saya Buka Dan Saya Ambil Pisang Satu Buah Lalu Ini Gulung Sudah Cukup Seperti Ini Ini Pinggirnya Bisa Dilapikan Kita Jadikan Satu Kembali Dengan Adonannya Tadi Nanti Biar Rapi Seperti Ini Lalu Kita Rapikan Lagi Pinggir-pinggirnya Seperti Ini Seperti Ini Aja Bunda Mudah Sekalikan Sepertinya Seperti Ini Cara Bentuknya Dan Ini Akan Saya Taruh Di Loyang Sebelumnya Loyangnya Saya Oles Dengan Minyak Tipis Lagi Seperti Ini Lalu Yang Sudah Dibatuk Ini Saya Simpan Dalam Loyang Nanti Buat Ngukus Langsung Saya Kukus Di Loyang Seperti Ini Ini Tidak Perlu Terus-terusan Di Oles Ini Bisa Langsung Dikasih Adonan Lagi Sudah Dapat 5 Biji Ini Sudah Cukup Saya Akan Kukus Terlebih Dahulu Sambil Ngukus Nanti Kita Bikin Lagi Sisanya Nah Ini Pengukusannya Sudah Siap Lalu Pisang Minyak Ini Saya Kukus Pisang Minyak Ini Dikukus Selama 15 Menit Dengan Api Sedang Sambil Nunggu Ini Matang Saya Akan Bikin Bubur Sun-sum Selanjutnya Untuk Bahan Bubur Sun-sum Ini Sudah Saya Siapkan Tepung Beras 10 Sendok Makan Lalu Satu Bungkus Santan Karaya 1.4 Sendok Teh Garam Satu Batang Daun Pandan Dan Air 750 Mili Ini Tadi Jadi 10 Biji Bunda Ternyata Ini Yang 5 Biji Nanti Dikukus Kembali Lalu Selanjutnya Ini Semua Bahan Akan Saya Jadikan Satu Terlebih Dahulu Ini Saya Siapkan Wadah Dari Tepung Beras Lalu Garam Santan Karanya Satu Bungkus Santan Karanya Kalau Ada Santan Asli Kelapa Parut Bisa Juga Ini Daun Pandan Dan Air 750 Mili Air Atau 3 Gelas Blimbing Penuh Yang Ukuran Besar Lalu Ini Saya Larutkan Dulu Seperti Ini Kalau Sudah Larut Baru Bisa Dimasak Seperti Ini Selanjutnya Akan Saya Masak Nah Ini Pisang Ijunya Udah Matang Seperti Ini Yang Udah Matang Saya Akan Angkat Lebih Dahulu Nanti Didinginkan Kalau Udah Dingin Bisa Dipotong Seperti Ini Bunda Hasilnya Cantik Dan Ini Bisa Langsung Dilatihkan Wukus Kembali Nah Selanjutnya Bubur Sumsum Ini Dimasak Sambil Diaduk Aduk Sampai Mengental Sampai Mendidih Meletuk Mengental Nah Ini Buburnya Udah Mulai Mengental Ya Seperti Ini Jadi Buburnya Ini Enggak Terlalu Kering Ya Bunda Biar Kayak Kelihatan Kayak Flah Gitu Ini Dimasak Sampai Tanak Ya Pastinya Biar Enggak Cepat Basi Nah Seperti Ini Ya Ini Udah Lumer Udah Helus Sekali Ya Bubur Sum-sumnya Udah Matang Seperti Ini Bunda Halus Sekali Kan Gak Ada Yang Mengelintir Sama Sekali Lalu Saya Matikan Dan Es Pisang Hijau Udah Siap Untuk Disajikan Ya Nah Ini Es Pisang Hijau Udah Siap Disajikan Ya Ini Udah Dingin Pengukusan Pertama Dan Ini Saya Akan Potong Potong Ya Bunda Seperti Ini Nah Hasilnya Seperti Ini Cantik Seperti Ini Ya Lalu Caranya Cik Seperti Ini Saya Siapkan Wadah Saya Kasih Terlebih Dahulu Es Batunya Sesungguh 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 Batu Banyak Sedikitnya Selera Bunda Untuk Es Batunya Sudah Cukup Lalu Ini Bubur Sumsum Selanjutnya Saya Akan Ambil Bubur Sumsum Wah Bubur Sumsum Halus Sekali Bunda Seperti Ini Mantap Sekali Pokoknya Bunda Sudah Cukup Lalu Ini Pisang Hijau Saya Akan Taruh Di Atasnya Seperti Ini Dan Saya Kasih Tambahan Sirup Koko Pandan Untuk Sirup Bisa Pakai Susu Juga Bisa Tidak Harus Pakai Sirup Seperti Ini Secukup Untuk Sirup Wow Tambah Mantap Sekali Bunda Seperti Ini Hasil Es Pijang Hijau Bubur Sumsum Silahkan Dicoba Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Reset Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima